Kriteria yang telah kami susun adalah ada 3 kriteria Namun masih ada beberapa sektor lagi yang harus kita perbaiki Yang harus kita benahi Dan tentu harapan kami nanti berkat buku petunjuk pedoman yang disampaikan ini Inilah menjadi pedoman kami nanti untuk bisa kita lakukan beberapa pembunahan Namun demikian mungkin dari rekan-rekan media bisa menanyakan langsung kepada dari PT. LIB dan PCC Tentang bagaimana kondisi secara umum Stadion Teladang Dan bagaimana hal-hal yang lain berkaitan tentang videonya Silahkan Bang, tadi kan kita sudah melakukan pengejakan Stadion Teladang Menurut amatan dan pantauan apa, kayak gimana kondisi Stadion Teladang untuk saat ini Bang? Apakah bisa dijadikan sebagai tuan rumah dalam Komunik Silika atau gimana Bang? Baik, terima kasih Jadi pertama-tama walaupun Stadion itu kami punya kriteria yang telah kami susun adalah ada tiga kriteria Untuk pertandingan, ada International Med, National Med dan sebagainya Jadi masing-masing kita punya minimum requirement ataupun kebutuhan minimum Jadi ada tingkat nasional pun ada Liga 1 dan Liga 2 Berdasarkan kebutuhan itu tentu kami mengacu pada kepenerangan lampu Sama seperti International Med adalah kebutuhannya lampu Kalau Liga itu 2.500 let's up, walaupun ALC itu 1.200 let's up Walaupun untuk Liga itu 8.500 let's up Untuk minimum ataupun kemenuhan minimumnya saya rasa cukup, masih bisa dipergunakan Butuh perapian di beberapa titik ataupun keperataan Lalu ruang ganti cukup banyak Spacenya juga cukup Karena ini untuk situasi pandemi paling tidak Paling tidak dari PANPEL itu biasanya harus ada pengaturan akses Akses dari kebutuhan akses pemain Akses secara pampel, NOC dan juga kelihatan swap Swap dari swapnya VIP dan juga NOC Itu dilakukan pada hari pertandingan Tapi secara umum untuk stasiun terhadap yang akan Rencananya akan digunakan buat Liga 2 Terasa bisa dipergunakan Pak Ijen nama kita Pak Pak Ijen nama kita Pak Saya Adi Nugroho Sebagai Pak di PDLU Saya di PSSI, head infrastructure security dan security Jadi agak saya tambahkan Untuk kegiatan sepak wall itu Bukan hanya 2x45 menit Tapi dalam kondisi normal Kami harus memikirkan semua kegiatan dari luar masuk ke dalam Kegiatan yang utama adalah Kedatangan tim Match official dan perangkat selanjutnya Kalau kondisi normal tentu ada kemampuan Jadi Mungkin kedepannya Kita Saya berharap juga ada tanggapan dari pemerintah kota Untuk Kita coba kapikan Tata ruang di luarnya Pengaturan akses, area parkir Tribun Misalnya Supaya Stadion Teladan Menjadi kebanggaan Berarti bang Intinya pada saat pemantauan tadi Stadion Teladan ini Layak untuk jadi tuan rumah kompetisi Liga 2 Untuk tingkat level Kompetisi Liga Kami Melalui persyaratan Tentu Kalaupun levelnya pertandingan MS nya lebih tinggi lagi Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi Semuanya ada disini Jadi kebetulan ini Buku ini kami struktur dalam rangka persiapan piala dunia Ini sebagai gambaran mungkin Sebagai gambaran mungkin Sebagai gambaran teman-teman di sepak bola di Indonesia Bisa terlihat disini ada bentuk desain ruang gantinya dan yang lain Jadi kebetulan segala macam ini Mungkin bisa bermanfaat Dan juga dari kami dari PSSI juga sudah mengeluarkan regulasi stadion dan regulasi keselamatan keamanan bagi kegiatan sepak bola di Indonesia Masuk lagi Penjelasan dari Hahaha Sudah diborong semua Hahaha Masuk lagi Masuk lagi Oke Kayanya udah